Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ngorea TV ya Nah disini kita akan membahas ya Ini bukan tentang pelajaran Tapi disini kita akan membahas Membahas tuntas tentang ini ya Tentang Ini tes untuk JPNS ya Nah ini salah satunya adalah tes TIU Apa itu tes TIU adalah tes intelijensi umum ya Nah ini disini salah satu bentuk dari Soal TIU adalah Melanjutkan pola gambar yang tersedia Jadi ada beberapa nanti Beberapa instruksi atau suruhannya Ini salah satunya adalah Melanjutkan pola gambar yang tersedia Jadi disini ada tiga gambar Ada tiga gambar dalam kotak Nah ini caranya Ini nanti kalian melanjutkan Pola keempatnya bagaimana ya Nah ini caranya gini ya Jadi untuk kalau misalkan banyak gambar Seperti ini ya Nah ini kita fokus ke salah satu bagiannya saja Ya disini ada Ada apa saja disini Ada tanda panah Ada Ada belah ketupat di tengah-tengah Ada kotak dengan tanda tanya disini ya Nah kita lihat disini Untuk tanda tanya Untuk kotak dan belah ketupat Disini tidak ada masalah Kenapa? Karena disini Posisinya tetap dan tidak ada perubahan sama sekali Nah kita lihat ke tanda panahnya ya Nah sekian tanda panahnya ada yang masuk ada yang keluar Nah ini yang pertama dia masuk 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 Nah ini yang keduanya dia masuk 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 Nah yang kedua Yang ketiga Dia keluar Yang ketamanya Terus dia masuk Masuk Nah berarti keluar Masuk Masuk Pasti yang terakhir itu Yang kepatnya dia pasti Keluar Ya ini jawabannya Ya jawabannya adalah B Jadi kita fokus ke Yang ketiga ini kenapa? Karena Yang lainnya ini masuk 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 Cuma ini yang berbeda Berarti jawabannya adalah B Ya Nah kita lihat yang kedua Ya disini Polanya seperti ini ya Disini ada Ada tiga bentuk Nah ada hati Ada 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 Belah ketupat Dan Tanda Plus ya Nah disini untuk Tanda belah ketupat Itu tidak ada masalah Kenapa? Karena disini tidak ada perubahan Sama sekali ya Ini semuanya tetap putih Berarti Kita lihat disini Yang warna putih itu yang mana? Antara A Dan D Ya Nah pasti B C dan E Itu pasti salah Karena kenapa? Karena disini kan ada warna putihnya Ya Karena seharusnya disini tidak ada perubahan Sama sekali Berarti kita kopus ke Yang A dan D Nah kita lihat yang Tanda plusnya Ini kan Asalnya tiga Tiga Warna hitam Berkurang Menjadi dua Berkurang jadi satu Nah kalau misalkan ini kan Tiga Dua Satu Pasti yang terakhir Semuanya warna putih Berarti jawabannya adalah yang D Ya Kita lihat yang nomor tiga Ya ini ada Kita lihat disini ada sebuah bintang Itu ada titiknya Ya titiknya itu Rasanya disini Dia Bertambah disini Jadi ada Ini ada Selang satu sudut ya Berarti disini Terus disini Sebelah sini Nah berarti Yang ini Ya Karena dia Apa Karena dia loncat Kesini Nah berarti Yang bawahnya pasti ada yang kosong Nah ini bukan jawabannya yang A ya Ini salah ya Ini bukan jawabannya yang A Kita cari yang kosong bawahnya Berarti antara B C Dan E Nah ini E pasti salah Kenapa kan Dilihat dari gambar sebelumnya Ini kan Oh ini ya Ini tidak ada di tengah-tengah ya Dia harus ada di sudut Si bulatannya Ya ini salah pasti Nah kita lihat disini Yang B dan C Nah Yang B itu tidak ada di tengah Kenapa? Karena Dia si titiknya itu Dia loncat Atau ia Loncat Melawan pati Satu sudut Ya berarti jawabannya ini Yang C Ya mudah kan? Nah Kita lihat contoh yang lainnya Ya Nah ini nomor Nomor empat ya Nah kita lihat yang nomor empat ya Disini ada sebuah segi empat Ya Yang asalnya dia dipotong menjadi Ada tiga Ada dua diagonal Dan satu ini Satu sungguh simetri Nah Kalau misalkan Kita lihat gambar yang kedua Sigi tiganya Yang atas Dia bertambah Berkurang satu Maka disini Akan timbul titik satu Sekarang Kalau misalkan Ini yang berkurang Dua segitiganya Berarti Akan timbul disini Satu lagi Ya jadi dua Nah sekarang Kalau misalkan Ini habis Nah berarti kan Menjadi sebuah segitiga kan Nah kita lihat disini Yang segitiga Ya Yang ini antara E dan A Nah Ini kan hilangnya berapa Satu Dua Tiga Berarti Pasti Kalau misalkan Segitiganya Hilang tiga Apakah timbul titik berapa Juga tiga Ya ini jawabannya adalah Yang E Nah kita lihat yang nomor lima Nah ini yang nomor lima Disini ada sebuah lingkaran Ya Nah disini ada sebuah lingkaran Di luarnya itu ada segitiga Di kiri-kiri segitiga Di dalamnya ada sebuah kotak Ya ada belah ketupat Dan di tengah-tengahnya ada Apa ada Lingkaran Nah Semakin kesini Itu yang tengahnya Semakin menghilang Ya jadi disini Ini asanya Jadi ini dimulai dari tengah dulu ya Asanya ada lingkaran Gambar selanjutnya Tidak ada lingkaran Gambar selanjutnya Tidak ada Belah ketupat Maka yang terakhir Ya yang ini Si lingkaran pasti akan hilang Maka jawabannya adalah Yang D Nah Sekarang kita lihat yang nomor Enam Ya ini ada sebuah Ini ada Asanya disini ada Lingkaran Dengan tanda guys disini Nah kita fokus ke Panahnya dulu nih ya Nah kita fokus yang panahnya Ini yang tengah ya Dia Kesini berputar Berapa ini 45 derajat Ya Kemudian Dia akan berputar kesini 90 derajat Kemudian kesini 135 Nanti 180 Terakhir lurus Berarti ini Ya Berarti jawabannya apa Berarti jawabannya adalah Yang A Ya berarti kita tidak fokus kesini Karena Semuanya ini Untuk yang Tanda panah ini Tiga tanda panah ini Cuma ini yang berbeda Ya berarti jawabannya yang A Ya Ya mudah kan Jadi itu ya Caranya Jadi kita fokus ke Salah satu bagian Jadi jangan fokus ke yang lain Kalau misalkan Yang Bagian tersebut Banyak yang sama Berarti kita Fokus ke bagian yang lain Ya Jadi itu tips untuk Melanjutkan pola gambar Yang selanjutnya ya Nanti kita ketemu lagi Di bagian yang kedua Untuk Tes ini ya Untuk Mempunyai bahasan Tes Tentang Kemampuan TIU Atau Tes Intelijensi Umum Ya Oh iya Jangan lupa Jangan lupa Subscribe channel video ini Serta Like video ini Ya Kita share ke teman-teman Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh